Drama keluarga juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan setelah seorang anak kesal tidak diberi uang oleh ibunya untuk membeli sabu. Tragisnya, ia nekat membakar rumah keluarganya sendiri dan akibat ulahnya tersebut, 18 rumah tetangganya ikut terbakar. Pemirsa informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Beran Rita Ginting, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Sebanyak 18 rumah di permukiman padat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan, hangus terbakar. Kebakaran terjadi karena seorang pemuda nekat membakar rumahnya karena tidak diberi uang oleh ibunya untuk membeli sabu. Dari rekaman video warga, terlihat warga yang emosi langsung menghakimi pelaku yang melakukan pembakaran rumah. Beruntung polisi yang berada di lokasi secepat mungkin melerai dan mengamankan pelaku. Pelaku Taswin alias Win, 33 tahun ini dibawa ke Subdit Jatan Raspolda, Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sama sekali tidak mengetahui kalau api akan membesar. Dari hasil pemeriksaan pelaku bahkan sudah hampir tiga kali melakukan hal serupa. Anggota sudah mendapatkan informasi bahwa pelakunya itu setelah kejadian kabur, kemudian akan kembali ke rumahnya di situ, maka anggota kita segera mengecek ke lokasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatan Raspolda, Sumatera Selatan. Terima kasih telah menonton!